setelah sebelumnya kita melakukan demo untuk web admin dan berikutnya kita melakukan demo untuk REST API selanjutnya kita akan melakukan demo pada aplikasi Androidnya disini adalah kita menggunakan Android Studio kalau sebelumnya kita REST API untuk mengirimkan data yang akan diterima oleh Androidnya sekarang saatnya kita menerima data tersebut data tersebut akan kita konsum dari Android Studio sehingga data itu akan ditampilkan kepada APK kita atau aplikasi Android kita sekarang kita sudah membuka projeknya aplikasi video streaming emulator kita sudah siap maka selanjutnya kita akan melakukan run nah aplikasi sudah berhasil kita jalankan kita masuk ke splash screen pertama pertama kita masuk ke splash screen tadi berikutnya kita akan langsung masuk ke halaman home atau beranda ini adalah data kita tadi yang sudah kita kirimkan melalui link kalau teman-teman mau lihat URLnya itu ada pada bagian data di bawah model ada constant nah ini constant ini base URL kita tadi nah selanjutnya ini untuk data asetnya apakah itu video atau juga file file video atau covernya oke setelah masuk ke bagian home kita mendapatkan disini tampilan berupa grid ini bisa diubah juga disini ada menu untuk menampilkan list atau grid nah ini ya nah kita nanti akan belajar step by step bagaimana cara membuatnya dan juga setelah itu kita juga masuk ke halaman detail nah disini kalau teman-teman sudah pernah menggunakan scrolling navigation drawer ya kalau tidak salah itu namanya nanti kita akan praktekkan nah ini dia menggunakan next step scroll view nah ini ya jadi mulai dari cover judulnya ini bisa di scroll ini summary nya juga bisa kita expand ini video aja memang cuma satu ya tadi Noah kalau mau lihat yang versi agak banyak itu kita bisa lihat yang disini nah ini dia dia memiliki beberapa list video yang banyak ini ya nah terus ini juga kita bisa melakukan like tadi ya like nah dia tersimpan pada like nanti nah kita coba like nya nah ini ya nah dia sudah masuk sini jadi kita bisa unlike juga nanti kebetulan terus kita juga tadi punya kategori tadi ada movie terus yang ada isinya tadi musik juga ada nah ini ya kalau mau dikembalikan awal kita kembalikan lagi ke home juga pencariannya ini juga sudah bisa ya kita coba ketik disini no no nah udah muncul kita nah itu kalau kita menggunakan menggunakan pencarian judul nah seperti itu selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah memainkannya nah disini kita coba yang bagian supernova ini ya nah ini tadi kita sudah menggunakan fitur like sekarang kita coba play ini yang paling penting ya selanjutnya kita coba video yang lain kita coba yang ini ya play sangat profesional sama sangat profesional kadang-kadang agak mudah mungkin untuk yang lain belum terpikir tapi untuk dia udah terpikir gitu oke kira-kira seperti itu untuk demo kita kita sudah melakukan demo mulai dari web admin resipi dan yang terakhir ini kita melakukan demo untuk aplikasi androidnya output daripada apa yang akan kita apa yang akan kita pelajari semoga bermanfaat kita akan memulai untuk praktek demonya dari video keempat setelah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati